Saudara, kasus korupsi masih menjerat sejumlah oknob anggota DPR pada periode 2019-2024. Sejumlah celah bisa dimanfaatkan sepertinya untuk masuknya praktik korupsi. Lalu, mungkinkah anggota baru DPR RI yang terpilih ini bebas dari korupsi? Pagi hari ini di Studio Kompas TV telah hadir peneliti Indonesia Corruption Watch ICW, Almas Galia Syafrina. Selamat pagi, Mbak Almas. Selamat pagi, Mas. Ya, Mbak Almas ini jadi pintu baru lah ya sebenarnya. Tapi tantangannya tantangan lama meskipun pintunya baru tantangannya tantangan lama. Apalagi soal perilaku koruptif dari anggota Dewan. Kalau Mbak Almas kita bahas dulu yang periode sebelumnya deh yang 2019-2024. Catatan ICW ada berapa anggota Dewan yang terjerat pada periode itu? Sebetulnya kalau dari jumlah angka sepertinya jauh menurun ya dibandingkan dengan periode yang sebelumnya. Cuma yang menarik adalah apa alasan dibalik penurunan angka itu? Kan memang paling tidak lima tahun ke belakang itu cukup sepi ya kita mendengar berita atau misalnya informasi penetapan tersangka yang menjerat anggota DPR. Yang diduga banyak, yang sudah dipanggil sebagai saksi banyak. Tetapi yang kemudian sampai di penetapan tersangka saya rasa gak banyak ya. Sampai berapa orang dan itu sangat menurun dibandingkan periode yang sebelumnya. Nah yang menarik alasannya apa? Nah kalau ICW melihat bahwa ini alasannya bukan karena ada perbaikan pada aspek bahwa misalnya oh ternyata Dewan Perwakilan Rakyat kita itu banyak yang lebih bersih dan sebagainya. Tetapi justru kita penting melihat bagaimana kondisi penegakan hukum 5 tahun ke belakang. Nah ini saya rasa tidak lepas dari bagaimana lembaga anti rasuah gitu ya Komisi Pemberantasan Korupsi 5 tahun ke belakang. Ini kan memang harus diakui bahwa terjadi pelemahan ya. Dan sangat terlihat juga bagaimana terjadi penurunan-penurunan kinerja yang dilakukan oleh KPK misalnya. Jadi Anda mau mengatakan bahwa ya sepinya kasus korupsi yang menjerat ya kita bukannya mencari-cari gitu ya perilaku koruptif anggota DPR. Tapi sepinya kasus-kasus korupsi yang menjerat anggota DPR ini tidak lepas dari lembaga KPK yang juga lemah gitu ya 5 tahun ke belakang ini. Belum tentu dikarenakan ada perbaikan di internal DPR atau anggota DPRnya itu sendiri. Tetapi kita penting untuk mengaitkan ke bagaimana keaktifan aparat penegak hukum. Khususnya misalnya KPK yang kita kenal pada periode-periode sebelumnya banyak sekali mereka menjerat kasus-kasus tindak pidana korupsi. Yang target utamanya itu atau tersangka yang banyak ditetapkan itu kan ada KPK kemudian juga dari posisi-posisi jabatan tinggi di kementerian. Ataupun di lembaga negara yang lain. Nah tapi Anda melihat nggak kalau sebenarnya kalau misalnya kita anggap KPKnya itu normal gitu ya kuat. Sebenarnya perilaku-perilaku koruptif di periode sebelumnya di anggota DPR ini sebenarnya masih ada masih banyak. Iya saya yakin ya. Dan ada terdeteksi itu oleh ICW sejauh ini. Karena selain nama-nama yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK ini yang bisa kita lihat jelas begitu ya. Sejumlah nama anggota DPR kan juga sudah dilakukan pemanggilan dengan tidak hanya sebagai katakanlah untuk memberikan keterangan. Tapi disitu juga ada indikasi-indikasi bahwa yang bersangkutan diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi itu sendiri. Jadi ini yang penting kita lihat juga begitu ya. Kemudian yang kedua saya rasa juga tidak berbeda dengan DPR periode yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya ada dua pimpinan terjerat kasus korupsi. Kemarin juga ada Pak Aziz Syamsuddin yang mirisnya juga hukumannya kan tidak berat. Dan belum berakhir masa DPR 2019-2024 Pak Aziz Syamsuddin sudah dinyatakan bebas dengan mendapatkan remisi. Jadi sangat sulit mas saya rasa untuk melihat adanya perbaikan itu yang ada justru ya itu tadi ya penegakan hukum korupsinya kemudian melemah. Karena memang tidak ada efek jerah. Tidak ada pencegahan yang signifikan juga tidak ada efek jerah yang ditimbulkan dari proses penegakan hukum sebelumnya. Nah kalau gitu ke depan begini. Karena KPK ini sendiri mitra kerjanya DPR ya. Komisi 3 DPR. Dan yang memilih juga para komisioner KPK ini adalah anggota DPR. Dengan wajah-wajah baru DPR yang diisi sekarang dan meskipun masih ada wajah lama tadi sepertinya akan ada dominasi lebih dari wajah baru. Anda yakin kalau pemilihan komisioner KPK ke depan jika memang periodenya sudah habis ini bisa membawa lembaga KPK ini lebih baik? Ini tergantung pada seberapa independen, seberapa baik begitu ya kinerja dan proses seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi Capim KPK. Kalau di dalamnya kemudian banyak tanda kutip cawe-cawe begitu. Kutipan gitu ya. Kutipan, intervensi dan sebagainya entah itu dari kepentingan presiden ataupun kepentingan dari DPR dan partai politik. Saya rasa KPK juga tidak banyak berubah dan 5 tahun ke depan ya kita juga saya rasa jangan bersenang hati kalau kemudian ada penurunan kasus yang ditindak oleh aparat penegak hukum. Karena bisa jadi bukan korupsinya yang menurun tetapi penegakan hukumnya yang melemah gitu. Berarti ini kalau saya lihat inline juga dengan pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih ya yang baru ya. Karena Anda mengatakan tadi ya kalau memang tetap ada cawe-cawe pemerintah gitu ya cawe-cawe kekuasaan ya tetap aja itu hasil yang akan disodorkan ke DPR melalui fit and proper test itu. Walaupun itu tidak bisa dihindari ya karena memang di regulasi kita calon pimpinan KPK itu kan memang dipilih ya oleh presiden dan DPR. Nanti fit and proper testnya juga dilakukan di DPR dan terjadi pemilihan komisioner. Itu tidak bisa kita nafikan begitu tetapi yang penting menjadi perhatian DPR adalah apabila penegak hukumnya sendiri lemah dan ke depan misalnya bisa dijadikan sebagai alat kekuasaan tanda kutip. Ini juga akan berdampak buruk terhadap mereka begitu ya terhadap anggota DPR dan partai politik itu sendiri. Sehingga penting mereka menghadirkan pimpinan KPK yang betul-betul punya orientasi dan kinerja track record yang baik begitu ya untuk menjadikan KPK semakin baik ke depannya. Oke tapi kalau secara akumulatif gitu kita melihat kasus-kasus dari 2004 lah ya sampai 2024 berarti ya sekitar berapa? Sejak KPK berdiri? Itu banyak sekali ada 344 kasus kalau sampai 2023 saja. Ini belum yang ditambah 2024. Artinya ya lembaga legislatif ini kok menjadi lembaga yang paling korup sepertinya dalam rentang waktu keberadaan KPK di Indonesia. Nah ke depannya yang kita akan bicarakan. Kedepannya bisakah ini dicegah? Karena legislatif ini kok sepertinya jadi lahan basah korupsi gitu? Ya angka tadi sebetulnya itu adalah kumulasi dari DPR dan DPRD ya. DPRD oke. Prokilan rakyat lah ya. Dan apakah itu bisa dicegah? Pertama selain kita penting membahas atau melihat bagaimana penegakan hukum apakah ada efek jerah, apakah daya cegah begitu ya. Yang kedua adalah melihat bagaimana proses pemilu yang kemarin. Nah proses pemilu yang kemarin ini kan sangat terlihat satu masih banyak diwarnai praktek politik uang, kos politiknya juga tinggi. Entah itu untuk pengeluaran yang legal atau pengeluaran yang ilegal. Ilegal ini bisa jadi misalnya untuk jual beli suara, untuk mengamankan suara dan sebagainya. Nah melihat kos politik yang sangat tinggi di pemilu termasuk untuk pemilu legislatif, saya rasa itu justru meningkatkan atau meninggikan kerentanan anggota DPR kita itu terjerat kasus korupsi. Lebih lagi kewenangannya kan juga besar ya di DPR. Sangat potensial terjadi yang namanya misalnya perdagangan pengaruh, kemudian juga untuk mengakomodir poin-poin yang bermasalah dalam regulasi atau penyusunan kebijakan, dalam praktek pengawasan eksekutif dan sebagainya. Jadi memang selain ada persoalan penegakan hukum, pemilu kita yang transaksional kepada pemilih ataupun kepada partai politik misalnya, ada problem lain juga nih, melihat bagaimana kewenangan DPR yang cukup besar dan itu sangat rentan untuk disalahkan. Nah kalau kita masuk ke modus deh Mbak, kalau anggota-anggota legislatif, pokok rakyat itu yang terjerat korupsi, biasanya modusnya apa aja sih yang paling sering dilakukan oleh mereka? Sebetulnya yang menarik adalah sebagian kasus yang menjerat anggota DPR kita itu bukan kasus yang terjadi ketika yang bersangkutan menjabat sebagai anggota DPR. Tetapi ketika yang bersangkutan misalnya menjabat sebagai kepala daerah di periode sebelum dia menjabat sebagai anggota DPR dan sebagainya. Tetapi kalau modus ketika dia sudah duduk di jabatan DPR, beberapa kalau kita lihat di kasus belakangan ini kan satu terkait dengan legislasi, kemudian misalnya terkait dengan suap penegak hukum, terkait dengan kasus selamanya, juga misalnya terkait dengan pengadaan barang dan jasa dan sebagainya. Jadi memang di situ ada cukup banyak ya kerentanan dan modus-modus terjadinya korupsi. Meskipun kalau kita lihat di wajah DPR 2024-2029, kalau hasil studi CSIS ini kan lebih dari 43% adalah wajah baru. Nah saya sih cukup ini ya tidak melihat bahwa adanya wajah baru ini juga akan memberikan perubahan yang signifikan tanpa ada perbaikan yang substantif juga di DPR. Karena wajah-wajah baru ini ya kita bisa lihat misalnya background keluarganya atau sebagai pengusaha dan sebagainya. Sehingga saya rasa perbaikan yang sangat signifikan itu perlu. Oke terakhir ini kaitannya dengan optimisme Mbak Almas. Kalau kita lihat ya ini tidak bisa juga kita kesampingkan bahwa komposisi partai politik di parlemen juga punya pengaruh terhadap proses penegakan anti korupsi. Di DPR kalau kita lihat kan partai pendukung pemerintah semua, mayoritas. Hanya PDI Perjuangan sepertinya agak masih gamang nih akan masuk ke partai pemerintah atau tidak. Dengan komposisi partai politik di parlemen seperti itu, Anda masih optimistis bahwa penurunan kasus korupsi yang dibilang bukan gara-gara anggota DPRnya tidak berperilaku korup tapi karena lembaga KPK yang lemah. Anda masih optimistis hal itu bisa diubah ke depannya? Kalau korupsi saya rasa tetap akan rentan terjadi di DPR baru kita ya Mas. Tetapi yang sangat penting juga harus kita highlight atau garis bawahi adalah DPR 5 tahun kebelakang ini kan telah gagal untuk menjalankan fungsi check and balances ya. DPR itu kan adalah perwujudan dari kedaulatan rakyat. Dia punya fungsi check and balances untuk menyeimbangkan kekuasaan agar tidak dominan pada satu misalnya eksekutif begitu ya. Tapi kemudian kalau semuanya di DPR adalah tidak ada oposisi misalnya dan lebih banyak mengekor atau mengikuti pemerintah yang penting kita khawatirkan adalah ya tidak ada lagi check and balances. Padahal DPR lahir dari semangat itu tadi menghadirkan check and balances itu penyeimbangan kekuasaan dan menjadi wakilnya rakyat nih untuk berhadapan dengan pemerintah menyusun regulasi. Makanya DPR punya tiga fungsi itu dan kalau kita lihat ke belakang DPR kan lebih menjadi stempel ya dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Seharusnya mereka melakukan fungsi pengawasan itu tadi tapi yang terjadi kemudian adalah ya menjadi lembaga yang lemah begitu ya. Entah itu karena memang desain atau faktor pendukung di DPR, tenaga ahli dan sebagainya ataupun itu tadi karena memang sudah dikunci dari kepentingan politik pemilu yang menjadikan koalisi gemuk untuk pendukung pemerintahan. Kalau begitu ya caranya satu-satunya ya partai koalisinya sudah dominan, oposisinya ya rakyat kita ini yang jadi harus pengawas dan jangan anti terhadap pengawasan rakyat langsung gitu ya. Karena ya kalian-kalian anggota DPR juga merupakan representasi kami sebagai rakyat. Kira-kira seperti itu. Baik terima kasih Mbak Almas telah berbagi perspektifnya pagi hari ini. Peleniti ICW, Almasyafrina telah bergabung di Studio Kompas TV pagi hari ini. Semoga kita tetap optimis menghadapi wakil rakyat, kinerja wakil rakyat selama 5 tahun ke depan terutama dengan perilaku korupsinya.